Yo guys, welcome back to Reblu Cafe Youtube Channel Yeay, kembali lagi bersama aku Fajor Dan disini aku kedatangan seorang partner baru Yaitu, silahkan perkenalkan dirimu Ya, perkenalkan aku namanya Emilia Uni Biasa dipanggil Uni Tau gak kenapa Uni? Kenapa tuh Uni? Karena biasanya Uni-Uni itu cantik kan Waduh Kalau bahasa Padang kan kalau cantik tuh ranca Nah, pada kesempatan kali ini Kita mau beropini tentang sebuah isu Yang kayaknya bakalan lebih heboh lagi dari yang sekarang Beberapa waktu lalu aku melihat ada ajang pencarian bakat Ajang pencarian bakat yang Mesertanya diusir Gara-gara penampilannya itu gak matching Gak ada lipstick Gak ada pake bedak Terus, pakaiannya itu biasa aja Oh gitu Ajang pencarian bakatnya Ajang pencarian bakat apa nih? Model atau? Enggak, gak model Dia ajang pencarian bakat musik Ajang pencarian bakat musik? Nah, sekarang Bernyanyi ya? Bernyanyi ya? Pendapat aku ya Ini sebenarnya di luar dari Konteks kita sebagai manusia Wah, ini semakin jauh nih Semakin jauh Nah, ini kan merupakan sebuah konten TV ya Sebuah konten TV Tapi kayaknya ya Kayaknya itu hanya sebuah settingan Ah, masa iya? Soalnya aku lihat di Instagram Itu semua pada viral Ada gak orang lain atau public figure yang mengomentari ini? Kemarin aku lihat sih di Instagram Itu ada salah satu artis Sekarang udah terkenal Dia juga melalui ajang pencarian bakat juga Nah, disitu dia juga beropini Katanya sih para jurinya kocak Katanya itu konten ajang pencarian bakat musik Nah, yang di komentar yang pertama Yaitu tentang penampilan Padahal itu bisa kan Setelah mereka nampilin bakatnya Lalu baru ditampilin komentarnya Nah, kalau ini enggak Langsung diusir Intinya menurut aku ya Ini menurut aku ya Intinya adalah Ini tadi lihatnya di mana? Instagram Nah, lihatnya di Instagram Instagram itu berdurasi satu menit Hanya sepenggal dari video itu yang dilihat Iya, benar Gantung Soalnya aku lihat nih Kata-katanya yang terakhir itu Lo enggak tahu, lo enggak tahu Ih, selesai, udah lah Gue penasaran gitu Jadi pada intinya adalah Apabila kita menemukan sesuatu hal Atau kita menemukan sebuah topik Atau kita menemukan sebuah pembicaraan Kita harus tahu dulu Hal itu dari awal sampai habis Jangan cuma sepenggal Soalnya gini ya Ada pernah terjadi di beberapa konten Orang banyak langsung menjudge Sebuah konten itu Tanpa melihat isi dari konten itu sendiri Atau mungkin cuma dari judul Atau cuma sepenggal doang Atau mungkin cuma di tengahnya doang Awal dan akhir enggak dilihat Atau mungkin cuma di awal doang Akhirnya enggak tahu Iya Atau mungkin cuma lihat di endingnya doang Awalnya enggak tahu Nah itu yang terjadi pada kita sekarang Pada masyarakat Indonesia umumnya Yang pertama kali Masyarakat Indonesia ini Paling suka ngejudge Iya Tanpa tahu kebenarannya Iya benar Kita udah lihat Dan video fullnya Yang full yang dari awal sampai habis Nah disitu kan di awal Memang dia ngejudge Sampai di pertengahan kan ada tadi yang dia bilang Lu enggak tahu apa-apa Blah-blah-blah-blah-blah Akhirnya dia di makeover langsung Sama tim Tim pencarian bakat itu Gitu Jadi Pas dia balik lagi Dan kemudian nyanyi Udah Dia enggak ada komentarin apa-apa Tentang ini di awal Justru situasi seperti ini Yang menguntungkan program TV ini Gitu Karena Kita sebagai Masyarakat Melihat di Awalnya doang Lihat awalnya doang Atau mungkin Hanya melihat sepenggalnya doang Nah apabila memang Ingin melihat sesuatu hal Tolong Lihatlah sesuatu halnya itu Dari berbagai macam sisi Atau mungkin Lihat dari satu sisi Tapi lihat yang benar-benar Full dari awal sampai habis Menurut aku sih Ini enggak settingan deh Soalnya gini Terlihat alami gitu Jadi Para masyarakat Warganet-warganet Haters-haters lainnya pun Gatel tangannya untuk Mengkritik Nah Kebetulan lagi trending topik Acaranya langsung naik Viral Gitu Jadi Dari berbagai sisi juga nih Kita lihat ya Iya Dari Soalnya kan lihat natural kan Alami banget Kita jadi Agak ragu Apakah yang ini memang Betulan settingan Atau memang Sengaja Ditampilkan hal yang Seperti ini Atau pengalihan isu Wah Yang menurut aku kan Settingan nih Menurut ini Enggak settingan Ini enggak settingan Serius Kayaknya alami banget Gitu Viral Viralnya dapet Dapet Orang kan berbeda-beda Nah Nah Kita tanya sama mereka Sama teman-teman semua Ini settingan atau tidak Nah Tolong tulis di kolom komentar Jadi kita bisa sama-sama saling sharing Sama-sama saling berbagi opini Saling berbagi informasi Ya kan Nah pada intinya settingan Ataupun tidak settingan Program TV tersebut Naik melambung jauh Wah Kayak lagunya Siapa? Apaan? Lagunya Anggun Anggun Melambung jauh Enggak Melambung jauhnya itu kayak perasaan aku lagi jatuh cinta Aduh Nah jadi menurut kalian gimana Ini settingan atau enggak Kalau menurut aku sih enggak Menurut aku settingan Dan Tulis di kolom komentar Apapun itu Dengan hashtag Fajor unik lain Ya sekian dulu video dari kita Nah bagi kalian yang suka sama konten ini Jangan lupa bagi jempolnya ke atas Nah Beri kami jempol ke bawah Kalau memang kalian gak suka dengan omong kosong kita Nah jangan lupa nih Kalau bagi opini Komentar di bawah sini Iya Bener banget So Air kata dari aku Fajor for ya Dan aku Emilia Unik Nah sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye Jadi Memang kayak gini Tuh 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 Enggak kan cuma sepenggal ini Ini Apa lagi nih Ini bener nih Hater Hater Tuh Para haters Enggak Ini karena sepenggal aja Kita tuh terlalu terkontaminasi Dengan hal-hal yang Enggak ini Serius alami banget Aku suka nih Enggak ini settingan Enggak alami Settingan Enak lapar nih Enak lapar nih